Jangan cari warung mie Aceh di Aceh, kenapa? Pergi ke Aceh sudah barang tentu tak boleh melewatkan kuliner mie Aceh. Mie dengan siraman kuah berbumbu rempah-rempah serta potongan daging siap memanjakan lidah. Namun, jangan salah sangka. Ternyata, tak ada warung mie Aceh di Aceh seperti yang mudah ditemui di Jakarta. Loh, mengapa seperti itu? Pemilik sebuah warung kopi di kota Banda Aceh, Cek UK, 40, mengatakan tak ada warung di Aceh yang menamakan warungnya dengan sebutan, mie Aceh. Menurutnya, kuliner mie Aceh biasanya dijual di warung-warung kopi. Kalau di Aceh memang sudah tradisinya tiap warung kopi ada mie Aceh. Jadi gak ditulis mie Aceh karena sudah posisinya di Aceh. Ujar UK kepada Kompas Travel saat ditemui di warung kopi miliknya, Kamis, tanggal 30 bulan 11 tahun 2017, siang. Pemandu wisata dari operator perjalanan, keliling Aceh, Hasbi Azhar turut membenarkan pernyataan UK. Menurutnya, warung mie Aceh lebih menggunakan penamaan berdasarkan nama pemilik dan juga lokasi warung. Misalnya mie Ayah, mie Razali atau mie Kemala, nama kota kecamatan, kampung pemilik usaha mie-nya atau tau mie Kale, nama kampung juga. Ada juga berdasarkan lokasi warung tempat pertama kali buka warung dan jualan mie, mie Simpang 5, kata Hasbi kepada Kompas Travel di kesempatan yang sama. Namun demikian, tak semua penjual mie Aceh merupakan pemilik warung, melainkan hasil kerjasama dengan pemilik tempat atau warung. Penamaan mie Aceh di luar wilayah Aceh, menurutnya, lebih bertujuan lebih dikenal sebagai mie khas Aceh. Seperti sate Padang atau sate Madura, di Padang yang ada sate dan sate Jawa, tidak ada sate Padang, ujar Hasbi. Tak adanya warung mie Aceh di Aceh seperti halnya rumah makan Padang di Sumatera Barat. Penamaan rumah makan Padang tak akan ditemukan di Sumatera Barat. Karena kalau di luar daerah, mereka perlu penamaan, mereka itu makanan Padang. Tapi kalau yang sudah di dalam Sumatera Baratnya, mereka sudah nggak perlu penamaan, cukup merek saja, ujar Reno Andamsuri. Penulis buku, Rendang Traveler, saat dihubungi Kompas Travel beberapa waktu lalu. Mie Aceh sendiri merupakan salah satu kuliner khas yang memiliki bahan dasar mie disajikan dengan taburan acar bawang, emping, potongan mentimun serta irisan jeruk nipis. Mie ini terkadang disajikan dengan tambahan udang, cumi, ataupun daging sapi untuk menambah cita rasanya.